Striker didikan Van Persie bela timnas, perjuangan Dela Nola dan kontak PSSI sendiri demi bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang masih membutuhkan penyerang kelas Eropa dengan pengalamannya di pentas tertinggi Liga Eropa. Ada salah satu nama yang kisahnya hampir sama seperti Sandy Walsh, di mana dia berjuang sendiri untuk mendapatkan kepercayaan WNI dan membela timnas Indonesia. Namanya Dela Nola dan yang akhir-akhir ini viral karena aksinya yang ngebet bela timnas Indonesia setelah dirinya secara terang-terangan melakukan DM ke Erik Thohir. Dela Nola, penyerang yang juga memiliki visi bermain yang begitu bagus, dari video aksi-aksinya bermain terlihat jelas haus golnya orang ini. Shin Taeyong sepertinya sudah memberikan lampu hijau untuk Erik Thohir menaturalisasi dirinya. Sebab sampai saat ini Indonesia memang masih kekurangan striker. Pernah Dilatih Oleh Fan Versi Fan Versi sejak 2020 memang mengabdi pada Feyenoord yang juga klub profesional pertamanya sebagai tenaga kepelatihan. Saat ladan datang, ex-striker Arsenal dan Manchester United itu dikontrak sebagai pelatih khusus posisi penyerang sehingga dipastikan keduanya sempat bekerja sama. Hanya setahun ladan bertahan di Feyenoord, karena kemudian Top Os mengajukan tawaran untuk bereuni. Pada musim 2022 lalu, sang pemain pun resmi kembali merumput di Liga Profesional. Jika pemain yang meminta untuk dinaturalisasi, pastinya jiwa nasionalismenya begitu tinggi. Sebab kemungkinan besar akan ada kebanggaan tersendiri bagi sang pemain bisa membela Panji Garuda. Terbaru, pemain kelahiran 2000 ini memfollow akun Instagram Shin Taeyong. Hal ini terkuat dalam daftar following miliknya yang terdapat nama Shin Taeyong. Hal ini bisa membuat Indonesia semakin kuat di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Sebab sering cedaranya Rafael Struik akan membuat Shin Taeyong kerepotan untuk membuat dua striker yang ada di depan. Delano bisa menjadi ujung tombak mematikan timnas Indonesia karena ia sudah kenyang dengan pengalamannya bersama klub Belanda. Dan setidaknya pernah mendapatkan kesempatan emas dilatih oleh bintang Arsenal Robin van Persie. Di liganya sendiri, Delano striker yang memang bisa diandalkan untuk klub yang ia bela untuk bisa naik ke kasta tertinggi Liga Belanda. Saya ingin mencoba bermain untuk timnas Indonesia karena itu adalah suatu kebanggaan sendiri bagi saya. Saya mendapatkan cerita dari Sandy saat bermain untuk timnas tentang aksi fanatisme para supporter yang luar biasa. Ungkap Delano Media Arab sebut Indonesia digempur pemain keturunan. Setelah dukungan pasti Indonesia ke Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Indonesia, kali ini banyak sekali media Arab yang mulai mengikuti sepak terjang anak asuh Shin Taeyong ini. Level yang sudah diberikan terakhir adalah membuat para pemain keturunan terus memberikan statementnya untuk bela timnas Indonesia. Mereka juga punya hak untuk bela timnas Indonesia karena masih mempunyai darah Indonesia. Hal inilah yang membuat media Arab sampai menyoroti Indonesia yang terus mendapatkan pemain keturunan berkualitas. Indonesia sepertinya akan dipenuhi oleh para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa jika nasionalisme para keturunan memang sangat tinggi. Ungkap salah satu media Arab. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Striker duet dengan Ramadhan Sananta untuk mengisi starting eleven milik STY? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!